Halo guys, jumpa lagi dengan Awan Chai disini, Duta Pajak Abad-Abal. Hari ini gue bikin video khusus untuk mengapresiasi Pak Bagus ya. Pak Bagus ini siapa? Ini orang terkenal guys, terkenal banget ya. Artis nih teman-teman ya. Enggak, enggak. Jangan deh ya. Oke. Siapa Pak Bagus ini? Pak Bagus ini orangnya agak gemuk-gemuk dikit. Orangnya ganteng, baik hati gitu ya. Beliau adalah orang yang pertama kali menyambut gue ketika gue pertama kali pengen mencari keadilan di Petun. Oke, pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta guys ya. Waktu itu gue masih ingat ya, sore-sore hari gue datang gue bawa sebundel begini teman-teman ya. Gue bawa sebundel begini. Kayaknya kan gue enggak ngerti nih pengadilan Petun seperti apa. Kan gue baca-baca di internet gitu ya. Gue tanya-tanya-tanya sini. Gue bikin tuh bundel segini tebal ya. Gugatan Petun. Gugatan Petun gue bawa. Gue datang itu jam 3.30 sore kalau enggak salah. Petun itu tutup jam 3 guys. Jam 3 dia sudah tutup ya. PTSP ya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya PTSP. Nah, bosnya PTSP inilah Pak Bagus ya. Setahu gue ya posisinya Pak Bagus ini. Jadi sudah tutup ya. Walaupun sudah tutup, beliau tetap ini. Melayani kita teman-teman ya. Tetap datang dan bersedia untuk menerima gue. Gue terima kasih banget buat Pak Bagus ya. Makasih Pak. Pak Bagus ya. Thank you Pak. Sudah membantu kita semua ya. Warga masyarakat yang pengen mencari keadilan di Tun. Akhirnya beliau mendaftarkan gue sebagai prinsipal. Jadi lu kalau mau daftar sebagai sengketa ya. Mau bersengketa di hukum itu lu hanya boleh seorang advokat atau seorang prinsipal. Prinsipal itu artinya orang yang langsung. Orang yang mengalami langsung. Yang menggugat langsung. Nah itu prinsipal. Nah gue mendaftar sebagai prinsipal gitu. Bukan advokat gitu ya. Terus gue lihat nih orang. Wah hebat juga nih orangnya. Tune itu guys. Tune itu beda kayak PN ya. PN itu kan agak-agak. Mungkin agak berantakan. Kumuh gitu ya. Mohon maaf ya PN ya. Cuman kalau di petun itu betul-betul bersih. Bagus tempatnya. Wah bagus deh. Petun itu bagus. Dingin ya petunnya. Kalau PN kan mungkin panas ya. Kalau petun itu dingin. Teman-teman baik ya. Enak banget di sana ya. Jadi menurut gue cukup bagus. Ini orang kok gue lihat. Jam tangannya Apple Watch Ultra gitu. What up nih Pak Bagus ya. Ini orang kok kaya-kaya di sini gue lihat ya. Jam tangannya Watch Ultra. Punya Apple. Kemudian handphonenya pada iPhone Pro Max semua gitu ya. Ini Pro Max. Ini Pro Max. Hebat juga nih orang-orang di sini ya. Kalau gue kerja di sini lumayan juga gue pikir ya. Bercanda ya Pak Bagus ya. Jadi. Kesan pertama gue dengan Pak Bagus ini luar biasa ya. Terima kasih buat Pak Bagus. Di pengadilan TUN teman-teman ya. Jadi. Dialah orang yang pertama kali membukakan akses untuk gue laporan ke Petun ya. Untuk masyarakat mencari keadilan guys. Jadi kalau lu masyarakat pengen mencari keadilan di pengadilan TUN Jakarta ya. Lu cari Pak Bagus. Oke. Lu datang langsung aja ke TUN. Parkir mungkin di luar dikit kalau mobil ya. Lu masuk. Kemudian titip KTP ke Satpam. Lu naik ke atas. Ke PTSP. Lu cari Pak Bagus. Gitu ya Pak Bagus yang paling ujung sebelah kiri gitu ya. Pak Bagus. Beliau inilah yang akan membantu lu untuk mendaftarkan TUN ya. Mendaftarkan gugatan TUN lu. Waktu itu gue gak paham sama sekali ya. Gue. Walaupun gue gak paham tetapi sangat dibantu sama beliau ya. Akhirnya dia jelaskan tuh bahwa pengadilan tuh nanti bisa online. Lu daftar via online semuanya ya. Jadi tidak perlu bawa berkas bergede-gede gitu. Langsung online semua ya. Nah. Beliau ini adalah orang yang berintegritas guys ya. Gue pernah ya. Gue pernah minta advice-nya dia gitu ya. Tetapi sudah mendalam banget ya. Teknis gitu ya. Teknis banget ke dalam gugatan itu. Dia bilang ya gue ngerti sih. Tetapi gue gak bisa kasih lu advice ini gitu ya. Karena nanti takutnya gue menyalahi wawenang gitu ya. Ya bener. Teman-teman bener juga ya. Jadi walaupun dia tahu. Tetapi dia gak bisa kasih gue bocoran atau advice gitu ya. Karena gak boleh gitu ya. Jadi ini orang yang berintegritas guys. Orang yang berintegritas seperti ini. Dia punya kewenangan. Tetapi dia gak boleh melewati kewenangan dia. Gitu. Dan gue ketika gue mau menggugat hakim ya. Karena gue sebentar lagi mau gugat hakim ini. Gue juga dibukakan aksesnya. Gue tanya siapa hakimnya di sidang ini. Kan gue gak tahu namanya kan. Ya dia kasih tahu gitu. Lu boleh catat tapi gak boleh foto katanya. Yaudah gue catat gitu kan. Dan akhirnya. Gue terbantu banget deh sama beliau ya. Jadi bagi teman-teman. Yang mau menggugat orang kepetun. Orang pejabat pemerintah ya. Kalau brengsek gitu ya. Lu mau gugat kepetun. Silahkan ya teman-teman. Masyarakat boleh mencari keadilan. Di petun. Pengadilan Tata Usaha Negara teman-teman ya. Dengan cara menggugat oknum-oknum pejabat. Yang menurut lu error teman-teman ya. Silahkan data langsung. Ke petun ya. Ke PTSP. Ke pelayanan terpadu satu pintu ya. Di petun sana. Bertemu Pak Bagus. Dan di tun teman-teman. Tidak ada yang namanya korupsi ya. Percaya sama gue. Gue sejauh ini. Belum pernah mengalami sama sekali ya. Belum pernah mengalami sama sekali. Bahkan sangat-sangat profesional sekali teman-teman ya. Yang error cuma satu. Yaitu hakim tertentu ya. Tetapi. Tapi yang lain benar semua teman-teman ya. Terutama di bagian pelayanan. Mereka sangat-sangat baik teman-teman ya. Itu aja sih ya. Dia. Pak Bagus. Thank you banget Pak Bagus ya. Terima kasih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Orang yang sangat baik. Dan ada teman-temannya juga ya. Ada teman-teman. Ada ibu-ibu juga. Ada teman-teman juga yang sangat membantu di sana ya. PTSP-nya. Dan. Kita sangat terbantu sama orang-orang seperti ini teman-teman ya. Negara ini butuh orang seperti ini ya. Orang-orang seperti Pak Bagus ini. Dimana mereka. Bertugas dengan baik ya. Melayani masyarakat dengan baik ya. Dan. Sangat-sangat mendukung masyarakat yang mencari keadilan. Tidak dihalang-halangi guys ya. Tidak dihalang-halangi. Semuanya dibantu. Dan. Silahkan. Lu mau masukin gugatan. Silahkan ya. Gak pernah dihalang-halangi gue ya. Oke. Jadi. Demi masyarakat yang untuk mencari keadilan. Di negara ini ya. Silahkan mengugat kebetulan. Kalau lu mengugat. Dan negara ini butuh orang-orang seperti Pak Bagus. Dan teman-temannya di sana ya. Oke. Orang yang profesional. Dan baik tergita seperti beliau ya. Di pengadilan TUN. Tata Usaha Negara. Oke. Salam Pak Bagus. Kita jumpa lagi. Di sidang-sidang yang berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Thank you Pak Bagus. Thank you semuanya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax